Oke deh, mari kita bahas dari IHSG dulu Ngepasin posisi dulu ya Biar chartnya juga keliatan dengan jelas Ya, perhatikan disini, ini IHSG nya dia masih sideways aja di area resistant ini Jadi masih di area resistant ini, ini masih sideways terus Dan seperti yang udah kita antisipasi sebelumnya kalau gak mau dibilang kita prediksi IHSG bergerak stagnant atau sideways antara range 6835 sampai dengan 6950 ya Nah terus gimana dong apa yang kita bisa expect dari IHSG seperti ini Jadi kita wait and see dulu aja Untuk saham big banks, katanya hari ini pada ijo semua nih Harinya perbankan, coba kita lihat Ternyata BBCA meskipun dia naik, meskipun dia melaju disini Ini masih sideways, jadi hari ini naik besok dia bisa turun nih Terus kemudian kita mau lihat BMRI Gimana dengan BMRI? BMRI ini udah ketinggian Jadi ini hari ini dia naik lagi Saran aku sih udah jangan dikejar ya Nah terus selain BMRI, ini ada apa lagi nih? Kita mau lihat BBRI BBRI nya gimana? Dia sama kayak BCA, hari ini naik dia kemungkinan besok bisa turun Kenapa? Karena kalau dia di kondisi sideways kayak gini perhatiin aja Gampang merah, ijo, merah, ijo kayak gitu Oke, nah terus Oke, kemudian kita lihat Saham BBNI yang paling lambat Ini kata Sasmito Hutomo BBNI lambat banget Tapi dia udah naik loh Satu, dua, tiga, empat Empat hari terakhir Dan besok bisa turun sih Turun normal aja Normal correction aja untuk BBNI ini Oke deh teman-teman semuanya Drop your questions disini Baik di komen ataupun di kolom question Hari ini kayaknya aku bisa Q&A nih Oke, kita mau review beberapa saham yang Cenderung aktif hari ini Dan aku mau review juga komen-komen kalian yang masih terkait dengan banking Kata Kuang Chen BNGA mantap nih BNGA mantap ya Kata Kuang Chen nih BNGA mantap Ya, bisa sampai ke berapa BNGA ini Dia bisa sampai ke level 1.900 Jadi BNGA termasuk salah satu portfolio MFEST Yang Lumayan cuannya Kalau Entret ini kemarin sempat kejual Jangka menengahnya pas dia patah disini Dan baru buyback lagi 1.395 Jadi sekarang juga untung lumayan Kayaknya udah 2 digit juga Mari kita lihat BNGA-nya gimana 27-28% BNGA-nya di Entret Jadi hold aja dulu Kalau masuk di atas disini kayaknya udah ketinggian Nah masih dari Big Banks Ini ada Andi Suseno Dan He ke Aresai Nanya BBTN gimana nih Sama Susi Loso BBTN Mari kita lihat BBTN BBTN Pelan-pelan Perlahan tapi pasti Dia juga mantul dari area supportnya Menurut aku sih BBTN termasuk salah satu yang masih paling murah Dibandingkan dengan Big Banks yang lain Ada bunyi apa? Kalau yang follow aku lama pasti tau deh Ini bunyi apa Oke Kata FND BJTM BJBR BBTN masih murah Iya tapi yang paling liquid Yang paling ini tuh BBTN Mari kita lihat BJTM BJTM ini aku juga sempat review Di salah satu Reels Aku beberapa waktu yang lalu Dia tuh sempat naik dengan volume transaksi tinggi disini Dan ini sebenarnya trennya ada sedikit perbaikan Meskipun Meskipun secara liquidity masih agak-agak kurang Jadi tetap kita bisa masukkan sebagai watch list ya Terus apa kabarnya nih perbankan digital Mari kita lihat Arto Dan teman-temannya Arto sempat breakdown dari 2.900 Ini ada pattern head and shoulders gitu Caplak Aduh ini caplak mesti Mesti bayar endorse nih Kalau ini punya apa nih Ini apa nih Beda dong ya Yang ini apa nih Yang ini konimek Konimek ini termasuk salah satu perusahaan yang bagus Dan dia gak mau IPO Mungkin udah kebanyakan duit Oke mari kita lihat Tumblr M thread mana ada dong Nih Ini Tumblr M thread nih Arto nya wait and see dulu Terus kita mau lihat Ini miss katanya Nobu dan BABP mau merger ya Iya Mari kita lihat ya BABP dan Nobu gimana ya Jadi aku masih ngebahasin pertanyaan tentang Tentang Samperbankan Ini Nobu dan BABP M thread ada keluar Posisinya minus 2,4% Dan ada sedikit cuan dikit ya BIP lah BIP rugi-rugi dikit lah BABP ini Terus kemudian Nobu Nobu ini juga Kemarin sempet break out gitu Cuman ekornya banyak gitu Jadi kalau buat pemula kayaknya gak dulu Oke teman-teman semuanya Aku mau review saham Apalagi nih Pulp and paper deh Ada sentimen buat pulp and paper Apa itu kira-kira ya? Pulp and paper Ada sentimen buat pulp and paper INKP dan juga TKIM Jadi ada ledakan pabrik sweat log gorks di Belarusia Dan juga kebakaran hutan di Kanada Sejak Juni 2023 Dan hal ini mempengaruhi produksi Salah satu bahan baku emiten kertas di dunia itu Turun gitu Jadi Dia mempengaruhi emiten kertas itu turun gitu Jadi Namanya Suzano Dia aku kasih lihat Harganya gimana Terus Harga saham TKIM dan INKP ini Ini agak-agak relate dengan si Suzano tadi Bukan Suzana ya Kebetulan Filmnya juga mau dirilis lagi tuh Di bioskop gitu Kalian ada nonton gak Suzana? Anyway Mari kita lihat nanti harganya si Suzano ini gimana Nah Buat INKP dan TKIM Ini kita lihat dulu Kita lihat disini Suzano ini Sentimen tadi bisa mempengaruhi Harga Pulp dan juga Jadi mempengaruhi supply Dan Mempengaruhi supplynya Mengurangi supply Dan membuat harga Kertas tuh Harga pulpnya Jadi lebih tinggi Lebih naik gitu Kurang kerjaan Nonton Suzano Mendingan nonton Suzano ya Suzano ini Di NYSE Jadi harga Suzano ini Harga salamnya Ini dia Relate dengan INKP TKIM Nah ini perhatikan Disini dia Bentuknya Inverse head and shoulders gitu Dan ini tanda-tanda Dia mau lanjut naik Meskipun naiknya Agak-agak ketahan Nanti kemungkinan Di 11 dolar Ini Suzano Terus kita Mau lihat INKP dan TKIM Gimana kabarnya Masih ada sentimen lain Buat INKP dan TKIM Ini si Suzano Dan INKP ini Memang patternnya Mirip banget gitu Jadi biaya produksi Tahun ini Buat INKP TKIM ini Lebih terjangkau Dibandingkan sebelumnya Karena turunnya Biaya transportasi Energi kimia Dan juga Tenaga kerja Dan kayu Gitu Nah terus Ada sentimen lain Buat Pub and paper ini Ini dimana China itu Akan melakukan Restocking pub Untuk mendukung Sektor industri Dan propertinya Sehingga harga Pub and paper Di China itu Dalam 10 pekan Itu naik 11,92% Ya jadi Trend penjualan Makanan kemasan Itu naik 36,2% juga Selama periode 2015 Sampai 2020 Dan makin naik Di 2023 Ini Jadi akan Memuntukkan TKIM dan INKP Sebagai produsen Packaging makanan Nah teknikalnya Sendiri gimana Teknikalnya Ini dia masih Up trend Buat INKP Dan TKIM Bisa sampai level 10,300 Sampai 10,850 Dalam jangka pendek Ini Paling tidak 10,300 Disini banyak nyangkut Ini keluar dulu Dan sideways dulu Gitu Filternya merasakan Ya udahlah Gak apalah Oke ya Biar lucu-lucuan aja Gitu Biar kamu gak ngantuk Kan kamu kalau ngeliatnya Agak-agak gini dikit Gitu kan gak jadi ngantuk Kan ya Kalau keenakan Terlalu gampang Liatnya jadi ngantuk Itu INKP Kita mau lihat TKIM TKIM gimana nih Oke TKIM sama juga Dan hari ini tadi Breakout Dengan volume Lumayan tinggi Kalau TKIM tuh Banyak nyangkut Tersnya di level Sekitaran 7,900 Atau 8,000 Di 8,000 Disini banyak Nyangkut Sampai 8,500 Jadi Deket-deket Area 8,000 Sampai 8,500 Ini bakalan Ketahan dulu 7,400 Juga ada Nyangkut Tapi gak sebanyak Yang di 8,000 Sampai 8,500 Gitu Oke MDKA Aku mau bahas MDKA deh Nanti aku bahas Pertanyaan kalian Tapi aku mau bahas MDKA dulu Merdeka Coppergold MDKA Ini teknikalnya Dia udah Breakout dari Double bottom Dia lagi ngebangun Base yang keduanya Si MDKA ini Terus Aku perhatikan Dia kemarin Sempet breakout Dikit dari 3430 Balik turun lagi Gitu Ya Jadi Si MDKA ini Dia lagi Sideways Kalau aku Boleh gambar Range sideways Ada di 3130 Sampai 3500 3510 Disini Dia akan Zigzag disini Tapi ini kan Naik terus Low nya Oke lah Kita gambar Trendline ya Ini bisa menjadi Satu support juga Buat MDKA Cuman Support ini Sangat minor Dia supportnya Gampang Dijebol ke bawah Gampang Turun Gitu loh Jadi Gampang Dijebol Sampai level 3300an Itu bisa aja Dan kalau dia Turun sampai level 3300 MDKA nya Ini masih oke Buat jangka menengah Masih oke Oke terus Ada sentimen Apa nih Buat MDKA Bentar ya Nanti aku bahas Saham yang lainnya Kalau mau nanya Boleh juga Nanya di kolom Question Dan Bisa di Like Punya temennya Ini Super Trader Masih ada Beberapa yang nanyain Masuk ke Waiting List Ada online sih Hybrid Tapi aku sarankan Ikut offline Cuman kalau Benar-benar Pengen belajar Banget ya Di online Gak apa-apa Anyway Offline nya Udah penuh Produksi MDKA Ini Meningkatkan penjualannya Di tahun 2023 Di kuartal 2 Jadi penjualan Emas nya Naik 48% Secara kuartalan Tembaga Naik 19% Nickel Naik 35% Nah jadi Volume penjualan Yang lebih tinggi Ini didorong oleh Volume produksi Emas Atau NPI Yang lebih tinggi Masing-masing Meningkat 83% Secara kuartalan Dan 27% Secara kuartalan Jadi peningkatan Volume tembaga Ini juga mencerminkan Normalisasi logistik Normalisasi itu Artinya dulu kan Logistiknya Mungkin agak-agak Terkendala Sekarang udah mulai Normalize Setelah pandemi Yang menyebabkan Pengirimannya itu Ketunda di Kuartal 1 2023 Jadi sekarang Udah mulai Normalize Di kuartal 2 Udah mulai Oke Udah mulai Bagus Dan secara Keseluruhan Volume produksi Itu naik 27% Secara kuartalan Jadi 11.870 ton Dan volume penjualan Naik 35% Secara kuartalan Nah biaya Dari Average selling Pricenya Biayanya itu Juga turun Masing-masing 19% Dan juga 13% Jadi Buat MDKA Ada sentimen Bagus Dari fundamentalnya Technicalnya Dia uptrend Dikit Support 3380 Bisa ketembus Kalau misalkan Ketembus ke bawah Dia sampai 33 pun Masih aman Masih oke Di bawah 33 Kita perlu Waspada Gitu Dia bisa Jadi trend turun Lagi Ya Tapi breakout Dari 35 Akan jadi Sangat beautiful Oke Aku langsung Ke saham Pak Coba Aku mau ke Elsa 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 Iya Elsa Gimana nih Kabarnya Elsa Elsa menjadi Salah satu Saham Yang Kasih cuan Lumayan Buat M-Trade Jadi kita ada Tektokin dia Buat jangka pendek Nih perhatikan Elsa tuh Cuan terus Trading jangka pendek Di Elsa Cuan terus Artinya Sebenarnya Trend dia ini Trend naik Terus Cuman sekali aja Ini impas 0-1,3% Dan jangka Menengahnya dia Masih cuan Udah 2 digit Juga disini Nah sekarang Gimana dong Dengan Elsa Udah tinggal Ngehold aja nih Mungkin kalau Mau jangka pendek Nunggu retracement lagi Nunggu M-Trade Kasih tau lagi Sekarang kita Masih ngehold Untuk jangka pendeknya Dan siap-siap Mau profit taking Nah sekarang Kita mau lihat nih Temannya yang lain Gimana nih Ada yang inget Mantannya Kerja di Elnusa Ya ampun Mari kita lihat Metko Gimana nih Metko Mis masih upload Upload Youtube Masih-masih Sabar ya Metko Aku tuh Gemes Mau singkirin Tulisan ini Loh 78 Terus Melaju Untuk Indonesia Ini Seakan-akan Dia tuh Nempel Di cataku Kocak Pakai-pakai Filter sendiri Gemes-gemas sendiri Metko 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 ini Dia ngebentuk Pattern J Atau pattern Scalop Yang menunjukkan Satu pattern Bullies Dan Setelah Membentuk J Dia membentuk Satu Konsolidasi Disini Bendera Dan berpotensi Potensinya sih Masih bagus Keliatannya Kenapa Karena disini Volumenya Masih Convergen Ya jadi Dia potensi Naik Sampai Satu 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 Sampul Cut loss Nya Di bawah Satu Nol Lima Pul Jadi Ini Sebenernya Low risk Banget Kalo Beli Sekarang Tuh Dekat Dengan Stop Loss Gitu Ya Halo Pak Budi Halo Ahau Mis Mending Bahas AMMN Karena Produksi Copper and Gold Lebih besar Daripada MDKA Kalo Aku Ya Oke Fundamental Diperhatikan Tapi Aku Perhatikan Teknikal Juga Si AMMN Ini kan Dia kan Baru IPO Ini masuk Watchlist Kita Cuman AMMN Ini Dia Itu Secara Teknikalnya Agak Agak Ketinggian Jadi Agak Agak Rawan Kita With NC Dulu Ajalah Ya Biar Dia Consolidating Dulu Inawa Halo ASII Ini Banyak Banget Yang Nanyain Oke Aku Kan Bahas ASII ASII Lagi Loading Dia ASII Nggak Kemana Mana Masih Sideways Sideways Aja Jadi Aku Bosen Ngebahas Ini Masih Sideways With NC Dulu Aku Mau Bahas Harum Balik Lagi Ke Metals Harum Energy Secara Fundamental Harum Ini Dia Menargetkan Penjualan Sekitaran 6 ton Di 2023 Jadi Jadi Sampai Instagram Enggak Tiktok Tiktok Lebih Canggih Oke Very Beautiful Channeling Pattern Nurut Banget Satu Dua Tiga Empat Kali Nurut Dengan udah direkomendasi di mtrade jadi teman-teman yang di mtrade tinggal nge-hold aja oke sambil aku nanti jawab-jawab pertanyaan aku mau bahas saham bahas apa ya? sebentar, sebentar, let me check ah cinema, kemarin udah dibahas ntar kebanyakan dibahas dikira pompong lagi oh iya, direktur Excel jual 880 ribu lembar saham jadinya 880 lot, lucu amat ya, dipasin gitu oke, kita liat ya Excel gimana kabarnya mari kita liat Excel gimana kabarnya kenapa internet aku yang di laptop jadi lola serius, kalian pake tiktok seminggu sekali cuman buat aku ger loh aku, bahagia loh tapi sama sih, aku pake tiktok juga sama seminggu sekali buat kalian ada sih ngepost-ngepost di tiktok dibantu sama my team but i personally gak main di tiktok kadang-kadang terpaksa main di tiktok buat ngertiin anak saya anyway, cukup-cukup cerita-ceritanya Excel inverse head and shoulders sekarang ketahan di resistance 2300-an ya wajar-wajar aja karena memasuki area 2350 ini disini ini banyak banget nyangkut tersnya ya jadi banyak banget nyangkut tersnya sampai level 2400-an disini saya rasa ini cuman proses jangka pendek aja bagian dari progress technical aja jangka pendek dan disini keliatan pas dia turun ini volumenya juga turun kalau aku perhatikan dia bisa lanjut naik nanti ya jadi biarinlah dia konsolidasi dulu gitu dan secara fundamental pertumbuhan laba bersihnya Excel ini ini sebesar 5,8% secara tahunan gitu jadi 650,7 miliar di first half 2023 didorong oleh pertumbuhan pendapatan sebesar 12% secara tahunan jadi masih oke meskipun gak banyak EBITDA-nya naik jadi 48,5% dari 47,8% oke, ada dikit info-info gak penting sih penting-penting gak penting tebak-tebakan hitung-hitungan Direktur Excel, Yesi Dianti Yosetia itu jual kepemilikan sahamnya sebanyak 8,8 ribu lembar jadi 8,880 lot 8,880 lot pada 31 Juli kemarin terus kepemilikannya itu berkurang dari 0,03% jadi 0,02% maka berapa banyak saham yang dimiliki oleh Ibu Yesi saat ini wah, jadi guru matematika deh dan saya baru nyadar ternyata layar saya gelap karena charger belum dinyalain sekarang sudah jadi terang ya lho, saya juga pelanggan Excel ini hayo lho, berapa? jadi dia jualan 8,880 lot itu dari 0,03% kepemilikannya jadi 0,02% nggak penting banget ya wih, pintar lho ada yang nyatet ada yang ngitung beneran jenuh waong wih, 1776 oke lah kalian pintar-pintar terbukti pintar menghitung kalau saya pintar suruh orang menghitung oke, mari kita lihat lagi makro aku update makro dikit ya sebelum aku bahas saham-saham lagi ya inflasi Amerika ini bakalan bisa naik-naik dikit gitu ya kenapa? karena untuk jumlah tenaga kerja Amerika tingkat penganggurannya tuh turun 3,5% jadi NFP-nya naik 187 ribu sebelumnya di 185 ribu bisa naikin inflasi dikit lah dikit banget GDP Indonesia gimana di kuartal 2 tahun 2023 ini ini secara tahunan year on year-nya pada kuartal 2 2023 ini naik bertambah 5,17% secara kuartalannya ini di kuartal 2 ini naik 0, sorry 3,86% jadi masih ada pertumbuhan sedikit ya di Indonesia masih cukup solid gitu cadangan devisa di Indonesia ini juga naik dikit 137,7 miliar sebelumnya 137,5 miliar jadi intinya ekonomi Indonesia masih bagus oke aku akan bahas saham-saham yang lainnya pintar banget nih padang hitung aku bahas saham lainnya ini ya NKP aku udah bahas tadi jadi sorry aku delete terus oh tadi ada Q&A dari story FND GDP Indonesia bagus kenapa inflow asing masih tidak masif masif loh masuknya kemana tau gak obligasi miss kenapa Dharma dan Energi Entret rekomendasi beli udah naik banyak masa mari kita lihat di RMA kadang-kadang tuh ya definisi naik banyak tuh orang tuh ngeliatnya dalam rantang waktu pendek gitu mari kita lihat ya aduh lola deh dia loading lambat chart aku yep mari kita lihat DRMA DRMA ini masuk ke dalam watch list kita quite a while dan kenapa DRMA ini kita beli hari ini karena dia breakout dari resistennya di 1585 mengapa kita menunggu dia breakout dari 1585 karena jika dia tidak breakout justru ini malah menjadi satu resisten yang kuat gitu jadi kita mau nunggu breakout tuh biar the sky is the only limit the sky be the only limit nah sekarang kita lihat nih tadi lihat harum sekarang kita mau lihat DRMA ya DRMA ini di Mthread tadi baru masuk lagi untuk jangka pendek dan jangka menengah karena baru breakout dari sidewaysnya dan kita lihat jualannya jualannya DRMA kita pernah jual untuk jangka pendek itu cut loss 6% tapi sebelumnya kita pernah profit taking buat jangka menengahnya saya lap dulu kameranya agak-agak bureng kenapa gak dari tadi gitu ya ya jadi fokusnya agak-agak terganggu ini kamera oke kok malah dilap jadi makin bureng ya ya DRMA ini di Mthread jangka menengahnya dia pernah take profit 15% 16% ini 8% 12% 3% dan 8% ya jadi so far Mthread udah pernah profit taking beberapa kali dan ini entry yang kesekian kalinya gitu jadi mungkin perlu dilihat secara historicalnya juga disini kenapa masuk disini simply karena tadi breakout dan kalau ngeliat ini jangan bilang wah kok telat ya enggak loh kita ngeliatnya tuh dalam rentang waktu yang lebih lama jadi jangan lihat secara daily gitu karena kita tradingnya enggak daily screen makin buram karena abis dilap tadi kayaknya ya kalau gini enggak buram lagi kan ya oke deh coba liatin muka muci siapa tau enggak buram bener loh tadi saya balik ke sini balik lagi enggak jadi buram DRMA itu tadi aku udah bahas DRMA nya jadi semoga bisa dipahami itu frequent question banget dan sama juga untuk energi alasannya sama kita harus nunggu dia breakout dulu sebenarnya karena kalau enggak breakout nanti jadinya kena resistant dan untuk energi ini kita expectnya tuh bukan yang scalping-scalping doang nah mungkin disini aku mau kasih lihat lagi nih teman-teman kalau kalian belum paham aku perlu ingetin dari saham yang lain yang kita beli di bawah waktu itu contoh WIIM ini aku kasih contoh dari yang udah terjadi ajalah biar kalian paham ya nah WIIM ini dulu kita beli waktu dia breakout dari 885 dan kalau kalian perhatikan WIIM ini dia kayaknya udah naik hari itu udah telat gitu tapi kita tradingnya tuh bukan trading harian sekarang bagaimana dengan WIIM kita masih ngehold untuk jangka menengahnya sampai level harga ini ini udah hampir double ya mungkin ini contoh yang paling paling menyolok lah ya Dharma tadi juga sebenarnya contohnya udah cukup bagus cuman ini WIIM ini bisa sampai 88-90% padahal pas hari dibeli ini seakan-akan kok telat sih gitu ini naik berapa ya 6,21% tapi kita view-nya lebih ke jangka menengah panjang tanya miss misalnya Dharma besok terjadi gap up kalau belum punya gimana boleh masuk gak jangan sebaiknya jangan karena kenapa bedanya sama di RMA yang dulu kita beli di bawah ini sekarang tuh dia side-base-nya udah side-base di atas jadi setelah kata tuh udah banyak orang yang punya modal di bawah gitu senang liat positif vibe kamu juga demi astuti dan kawan-kawan kalau ketinggalan satu saham ya masih ada saham yang lain kok gitu jadi it's all about possibility and probability aja buat di M-Trade cari aja yang jangka menengah oke gengs aku mau kasih tau dikit tentang cara pakenya M-Trade itu gimana satu tadi kita banyak fokus untuk jangka menengah jangka menengah tuh ekspektasinya yang berapa bulan sekitar 3 bulanan rata-rata jadi contoh WIIM dan AUTO dan beberapa saham yang lain itu aku liat itu dari bulan April sampai sekarang maka dari itu jika kamu baru bergabung dalam 1 bulan dan mungkin ada beberapa cut loss tolong yaudah jangan jangan terlalu banyak trading dulu gitu mungkin lebih pilih ke saham-saham yang kita pilih jangka menengah aja dan tradingnya jangan jangka pendek jadi pilih portfolio jangka menengah itu yang pertama yang kedua M-Trade itu bukan one-to-one mentoring M-Trade itu one-to-many mentoring gitu jadi ini teman-teman ini adalah menu utama stok M-Trade yaitu stock pick tapi jangan lupa loh di M-Trade ini ini masih banyak menu-menu yang lainnya saya mau kasih lihat buat teman-teman semuanya bahwa disini ada menu education di menu education ini loh kok malah game di menu education ini ini ada tertulis disini perencanaan keuangan insight psikologi trading tutorial pemula seminar teknikal fundamental temanya ada banyak banget dan kalian bisa pilih gitu ya nah jadi manfaatkan baik-baik terus yang penting banget lagi di M-Trade ini ini ada menu analysis menu analysis ini di atas teman-teman bisa lihat disini ini ada analysis dipencet dan kalian lihat dari sini ini yang sangat penting sekali buat kalian yang bilang morning briefingnya hamil satu aja deh ngapain ini udah ada summary sore gitu jadi pagi morning briefing siang ada day briefing sore summary sore tolong dimanfaatkan baik-baik karena morning briefing dan day briefing itu sangat mendidik sekali lebih detail daripada IG live saya gitu oke terus aku mau bahas saham TLKM dan nanti aku mau kasih tau lagi untuk cara penggunaan M-Trade ntar ya tapi aku selingin dengan bahas saham dulu jadi TLKM gimana kabarnya ini ada yang nanya simply aja TLKM masih bisa turun sampai 3600an dan buat trading WNC dulu gitu oke aku mau cek question room disini ini kayaknya kecampur yang jawab-jawab story tadi sih S-hardware Rifai Islam Rifai Islam nanya S-hardware S-hardware mari kita lihat S-hardware 10 orang like itu berarti mari kita lihat S-hardware naik lagi M-Trade ini cuma ngehold buat rekomendasi buat jangka panjangnya karena jangka menengahnya udah patah disini kemungkinan kita akan beli lagi untuk jangka menengahnya jika dia breakout dari 7.60 gitu dan sekarang kita masih wait NC dulu untuk lihat S-hardware nya ini ya oke AMMN udah aku bahas tadi MDKA aku udah bahas juga jadi aku tidak ulang terus aku mau bahas apa lagi ya aku mau bahas wait aku lihat stoppiknya M-Trade dulu ada apa aja nih oh iya aku mau bahas NISP BRMS Tadi belum bahas ya NISP dan BRMS NISP hari ini naik kemungkinan dia akan sideways dulu tapi tadi dibeli buat jangka pendek jangka pendek doang jangka menengahnya belum ada nanti nunggu breakout kemungkinan jadi buat kalian yang gak mau terlalu banyak fluktuasi pilih yang tradingan untuk jangka menengah ya oke terus kemudian aku mau bahas apa ya tadi ya apa ya tadi ya NISP udah DRMA udah Tugu cut loss tadi kita bahas deh Tugu kenapa kita cut jadi belajar jualan juga ya simple aja sih patah tren aku trading aku investing juga aku udah bisa membedakan mindset trading dengan investing jadi kalau jadi beberapa orang tuh bingung sama saya gitu ya beberapa orang mungkin beberapa teman influencer beberapa teman educator mereka bingung juga saya bisa dekat dengan investor yang mindset investor saya bisa dekat dengan yang mindset trader gitu dan saya bisa dekat dengan siapa aja cuman secara keilmuan kalau investing aku pakainya value investing jarang banget aku dividend investing tapi kalau trading aku benar-benar pisahin itu trading itu aku gak pake fundamental sama sekali jadi kalau misalkan fundamentalnya bagus gak bagus dia turun ya kita keluar fundamentalnya bagus sahamnya turun kita keluar fundamental gak bagus saham bagus eh technical bagus dan secara likuiditas kalau oke ya kita masuk gitu defonin defonin 07 kalau cuan trading kalau rugi invest jangan dong nanti portfolio kamu jadi merah semua yang scalping gimana yang scalping berteman aja sama mereka berteman aja tapi strateginya aduh gak masuk banget deh sama sekali terus ada yang bilang eh Ellen kau percaya bandar iya ampun bukan masalah percaya gak percaya itu mekanisme market supply and demand bukan masalah bandar gak bandar itu kan bandar penamaan JSB kita tahu bahwa yang bikin harga saham naik itu karena demandnya yang kuat gitu loh jadi yang beli power belinya itu lebih besar gitu terlepas dia bandar market maker atau investor beneran oke mari kita balik bahas-bahas saham oh ada IPO baru Valk mari kita lihat Valk gimana kabarnya FOLK baru sehari melatai di bursa jadi kita cek-cek nanti ya seperti biasanya IPO aku belum sentuh dulu cuman kadang-kadang aku bikin review review sama IPO aku lagi penasaran sama MPXL MPXL karena pattern chartnya tuh menarik nih ya aku mau sebut kode sahamnya ini tuh kok susah banget gitu loh kebalik-balik nih nih ini ada pattern apa nih wih ini ada bentuk huruf J juga ini kayak yang ada pada medko aku bukan lagi ngepompong saham ini aku cuman ngomongin teknikal aja gitu loh jadi sebenarnya udah agak-agak kelewat juga breakout dari 142 143 disini just wait and see for the another consultation cici berdong bluebird siapa disini yang belum mandi angkat tangannya saya juga belum mandi iya dong biar merdeka portfolio ku eh beneranya jadi satu tadi dua kanan-kiri filternya ngaco nih harusnya dua jadi satu mari kita lihat bluebird eral besok listing ya oke lah saya juga belum saya juga belum mandi mahal mahal termasuk yang menarik sih fundamentally oke anyway bluebirdnya dia berjuang untuk naik tapi saya kok ngeliat ini jatuh dengan volume transaksi yang besar itulah alasan kenapa emtrade belum beli jadi kita tunggu dia turun dulu consolidating dulu ya kalaupun dia naik bablas disini ini artinya gak sesuai dengan ilmu yang saya pelajari yaudah biarin aja let go aja gengs gak usah semuanya harus di ini gak usah semuanya harus dibeli saya lagi main tenis tenis atau badminton tuh pak budi main badminton anyway mari kita lihat saham aduh aku ketinggalan breeze dia minta breeze ngapain ya oke oke lah aku bahas dia naik naiknya dari downtrend gitu sih just masukin watchlist aja iya masuk watchlist aja ini badminton sista gor sama javaslasi dong wah iya itu bikin gendut itu ke bioskop tujuannya cuman beli hotdog sama mini wonton javati aku mau share satu hal yang bagus buat kalian kalian udah pernah belum baca bukunya atomic habit aku merasa aku perlu share ini buat kalian ya jadi untuk melakukan sesuatu hal yang besar itu sebenarnya kita ngelakuin hal-hal yang kecil dulu bah motivator banget ya caranya gimana caranya dengan mempermudah kita dalam melakukan hal tersebut gitu jadi ketika kita mau membangun satu habit misalnya belajar nih belajar charting belajar bareng mtrade di morning briefing mtrade belajar untuk saham dan sebagainya bikin semuanya itu jadi sangat gampang sekali gitu aku kasih contoh ya dalam kehidupan sehari-hari aku aku tuh kan pengen banget belajar olahraga tapi aku tuh betapa sangat magernya sangat magernya akhirnya aku mencoba untuk memudahkan itu dengan cara apa yoga matnya ditaruh di sebelah kasurku jadi semager-magernya apa aku aku bangun tidur atau pas mau tidur itu masih sempat ngeplank dikit sebentar dan masih sempat olahraga dikit lah dikit dari hari Jumat atau Sabtu kemarin dan alhasil hari ini badanku kayak begel-begel semua plus aku pake ini jadi ini apa namanya smartband gitu ini bisa lihat hari ini aku langkahnya cuman 2000 nih jadi malu-maluin banget ini kayak memotivasi diri sendiri nah jadi ada dua hal kalau kamu mau membangun habit yang pertama permudah langkahnya yang kedua terukur caranya gimana caranya kalau trading untuk mempermudahnya mempermudah belajarnya ya kamu nyalain alarm misalkan jam 8 pagi sama jam 8 malam jam 12 siang buat ngikuti morning briefing day briefing dan IG live aku saya jamin kamu dalam 3 bulan kamu udah ngerti banget saham gitu ya terus untuk mempermudah lagi gimana nyalain notifikasinya mtrade untuk mempermudah lagi gimana nyalain notifikasinya youtube mtrade gitu lah kira-kira lah ya intinya apa aja dipermudah kalau dulu jaman aku belajar charting dari awal aku tuh mempermudahnya dengan cara sebenarnya aku aku set waktu aja sih charting tools aku tuh aku udah aku udah set semuanya mau cerita bingung juga gimana caranya aku kasih lihat aja di workshop halo aldo halo wah ini yang trader terkenal spill harga smartwatchnya dong fitbit charts 5 silahkan cek di tokopedia oke aku mau bahas saham yang lainnya ini ada ditanya NCKL dan PNBN dari ISMIS oke aku bahas PNBN ya PNBN tuh cakep jadi ini 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 kawan-kawan mari kita lihat disini Elsa udah 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 dibahas Elsa udah dibahas telat nih ketahuan telat nih ya ya PNBN ini cakep sejak disini ya jadi mari kita lihat Mtrade udah sempat jualan PNBN belum sih PNBN tadaa oke 2 Agustus pernah jualan PNBN jangka menengah 1,7% 2,1% karena dia balik badan anyway kita buyback lagi untuk jangka pendek dan jangka menengahnya buat kamu yang tidak mau terlalu banyak fluktuasi boleh nih ikutan untuk yang jangka menengahnya jangan banyak-banyak ya kalau baru mulai masuk di Mtrade gitu dan hari ini dia melanjutkan breakout setelah 2 atau 3 hari kemarin kita rekomendasi beli dia bakalan gimana sih chartnya ini bagus banget MA-nya semua Golden Cross dan dia di atas MA kayak gini dia bisa zigzag-zigzag sampai 1525 dalam rantang waktu kurang dari 1 bulan ini mah gampang banget sampai ke 1525-nya cuman udah agak telat ya kalau kamu masuk sekarang jadi biar gak telat kamu join Mtrade join Mtrade cuannya berapa banyak 1 bulan ada yang nanya kayak gitu berapa banyak cuannya bisa cuannya berapa banyak saya jawabnya santai aja bisa cuan bisa rugi lo kok gitu kasih tau dong bisa jaminan cuan berapa banyak gak mau ah gak mau jamin-jamin ah kok jualannya kayak gitu sih santai banget santai dong kan kita bukan mau kejar setoran kita kan bekerja dengan fun harum TA-nya cakep tapi ada berita mau jual saham treasury-nya sarannya pie sarannya follow the chart aja oke si do muncul si do muncul kemarin kita antisipasi turun sampai level 635 dan udah sampai 635 bahkan turun sampai 615 anyway kita cari support yang lebih kuat lagi dapetnya dimana sih di 600 atau 595 by the way gak usah dipikirin si do muncul ini kalau buat investasi jangka panjang tapi kalau buat trading sebaiknya sih ya exit dulu karena M-Tread udah exit dari 20 Juli kemarin dan juga di 27 Juli ini dia melanjutkan koreksinya atau lanjutin turunnya Rizky Ahmad bilang aku suka malah ku cicil beli jangan kebanyakan aja semua saham kalau kebanyakan gak bagus dan kamu mesti belajar dari strateginya fund manager asset management reksa dana jadi boleh banyak kalau saham itu diminati asing bukan cuma kapitalisasi besar aja go to Bukalapak kapitalisasi besar tapi dia turun terus gitu loh jadi memang big caps terus free float oke terus dia diminati oleh investor besar Akra gimana? ada yang nanya kalau mau ulasan lebih detail ada di morning briefing Akra with NC dulu NCKL NCKL nya cakep yang di M-Tread ini masuk jangka pendek dan menengah saran aku kalau kamu baru masuk M-Tread kamu ambil yang jangka menengah ya terus aku mau kasih lihat satu lagi fitur yang ada di M-Tread yaitu fitur Q&A fitur Q&A ini kamu bisa tanya dengan cepat melalui tanya saham ya ini jawabannya cepat terus kalau mau lebih detail update dari tanya saham mau tanya yang lainnya tanya di pertanyaan lainnya di sini mungkin ada yang bilang wah itu yang jopro buat tuh jawabannya template enak aja jawabannya template itu tiap hari analisisnya di edit kita sengaja kata-katanya memang bikin secara terstruktur dan tidak pakai kata-kata pompom kata-kata pompom itu misalkan gimana sih hui ini naik gitu hurray ini meroket kita gak ada kayak gitu supaya apa supaya emosimu tetap dijaga tetap stabil thank you semuanya langsung aja choose follow youtube Ellen May bisa dicari youtube Ellen May tapi url-nya sih M-Tread cari aja ya yang followernya baru 100 ribu udah 100 ribu atau baru 100 ribu ya aku gak wokus di youtube but anyway thank you yang udah follow youtube aku nonton IG Live malam hari ini dan workshop super tradernya udah full buat yang offline kalau misalkan mau ikut nih terpaksa nih harus ke online ya jadi ada hybrid gitu saya Ellen May semoga bermanfaat salam profit good night dadah see you tomorrow di morning briefing besok ada watch list sekitar 5 saham untuk kamu yang ikut morning briefing dadah bye bye eh by the way kamu yang ikut yang ikut apa IG Live aku kadang-kadang di ini dong di story-in di post di story belajar apa kayak gitu-gitu biar makin semangat thank you ya bye 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 bye